Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Keesokan harinya, Kim Sui mengucapkan selamat tinggal dan berjalan menuju Great Northrend dinasti Dia ingin memusnahkan keberadaan klan Beitang yang tinggal di benua barat, dinasti utara yang hebat Di benua Western Okse, hanya ada sedikit dinasti yang berada di atas kelas 3 Setidaknya inilah yang terlihat dari permukaan Sedangkan untuk Great Northrend dinasti, nilai sebenarnya selalu sangat tidak jelas Ada orang yang mengatakan bahwa itu adalah dinasti kelas 1 Ada juga beberapa yang mengatakan bahwa itu adalah dinasti tingkat 2 atau tingkat 3 Bahkan, ada beberapa yang bahkan berkomentar bahwa itu tidak kalah dengan dinasti tingkat 4 Melalui pertempuran yang sebenarnya, orang-orang ini telah mencapai kekuatan yang setara dengan dinasti kelas 4 Awalnya, ketika Kim Sui pertama kali tiba di benua barat, dia sudah mendengar bahwa hanya ada 3 kekuatan dengan kekuatan kelas 4 Tapi ini adalah kekuatan sejak dulu Ada pun saat ini, tidak diketahui berapa banyak kekuatan yang ada dengan kekuatan kelas 4 Faktanya, tidak diketahui apakah ada pasukan kelas 5 Oleh karena itu, sampai saat ini, Kim Sui sudah menyadari bahwa kekuatan benua barat tidak sesederhana yang terlihat dari permukaan Dua tahun lalu, Kim Sui juga hanya berjalan di puncak gunung es di benua barat Tidak mungkin baginya untuk benar-benar melewati setiap bagian benua Bahkan jika dia melakukannya, dia tetap tidak akan bisa menemukan semua kekuatannya Kehidupan manusia seperti sebuah perjalanan Setiap orang memiliki jalan mereka sendiri yang ditetapkan untuk diri mereka sendiri Ada jutaan dan jutaan jalan di seluruh dunia Dan hanya sedikit jalan yang akan berpotongan dengan Anda sendiri Jaraknya juga cukup terbatas Pemandangan yang bisa mereka lihat juga hanya sebagian dari pemandangan jalan yang mereka lintasi Orang pada level yang berbeda memiliki jenis kehidupan yang berbeda Tetapi lebih dari itu adalah dua garis paralel Tanpa persimpangan apapun, mereka tidak akan tahu di level apa hidup mereka Kelan Beitang adalah pelan kerajaan dari dinasti besar utara Oleh karena itu, cukup mudah untuk menemukannya Kim Sui tidak pergi ke istana Istana yang megah itu sendiri hanyalah sebuah simbol Sesuatu yang melambangkan pelan kerajaan Kelan Beitang yang sebenarnya terletak di atas gunung tinggi dekat istana itu sendiri Gunung Tangguh Gunung ini setidaknya berada 10.000 meter di atas permukaan laut Di seluruh dunia sembilan benua, ada gunung yang tak terhitung jumlahnya yang lebih dari 10.000 meter di atas permukaan laut Itu bisa dilihat hampir di mana-mana Berbeda dengan inkarnasi sebelumnya, gunung tertinggi hanya 8.000 meter Kim Sui segera terbang menuju puncak gunung di atas burung api Sebelum dia mencapai puncak gunung, sekitar 10 binatang iblis terbang sudah muncul di atas Mereka semua adalah Gold Lion King Eagle Sekarang, Kim Sui juga sudah dapat melihat beberapa hal yang terjadi di puncak gunung Puncak gunung tertutup kabut dan awan seolah itu adalah surga Halaman dan pavilion yang kokoh terlihat berdiri kokoh di atasnya Puncak gunung itu sangat lebar Tanah diratakan dan ada banyak tanaman di sekitarnya juga Selain itu, bahkan ada tempat yang memiliki sumber air panas yang sangat besar Kali ini, sekitar 50 Gold Lion King Eagle keluar Sesaat, langit berguncang karena suara auman singa itu Kim Sui memandangi semua orang ini Mereka semua adalah senior yang sudah berusia lebih dari 60-an Usia mereka yang sebenarnya bahkan lebih tua dari itu Mereka pasti bisa dianggap sebagai iblis tua Kim Sui mengelilingi mereka dengan penglihatannya tetapi yang mengejutkan Dia hanya mengarahkan pandangannya pada seorang lelaki tua yang sepertinya bukan yang tertua di antara kelompok itu Alasannya karena lelaki tua itu memiliki sens dan aura spiritual yang sangat kuat Selain itu, itu juga karena lelaki tua itu telah melangkah ke gerbang besar Dao Surgawi Biasanya, reaksi akan terjadi antara dua orang yang melangkah ke gerbang besar Dao Surgawi Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, mereka seharusnya bisa merasakannya kecuali jika keduanya terlalu jauh satu sama lain Ada juga beberapa faktor lain yang mungkin menyebabkan mereka tidak merasakannya Setelah melihat King Sui, mata pria tua itu menjadi sangat cerah Dia menatap King Sui dengan sangat tegas Sungguh setan, tampaknya klan Bei Tang ditakdirkan untuk mati di tanganmu Orang tua itu muncul di tempat tidak jauh dari King Sui dan berbicara perlahan Saya tidak punya pilihan Klan Bei Tang tidak mematuhi aturan sebagai pejuang Awalnya, saya tidak pernah berniat melakukan hal seperti ini Tapi klan Bei Tang benar-benar membuatku tidak bisa menahan diri untuk melakukannya King Sui memandangi lelaki tua itu dan menjelaskan perlahan Kekuatan lelaki tua itu sangat menakutkan Meskipun tidak sekuat wanita dari Gunung Putuo Hanya ada sedikit perbedaan antara celah kekuatan mereka Saya tidak akan menilai siapa yang benar atau salah tentang masalah ini Semuanya ditentukan oleh kekuatan saja Dengan kekuatan, bahkan jika seseorang melakukan kesalahan Mereka akan tetap dianggap benar Orang tua itu tampak sangat tegas Dia memancarkan aura yang menentukan King Sui tersenyum dan menggelengkan kepalanya Pemenang menjadi raja, sedangkan yang kalah menjadi bandit Iblis memberontak melawan para dewa Mereka tidak melakukan sesuatu menurut hukum alam Dengan cara ini, mereka hanya bisa menjadi sombong untuk waktu yang lama Pada akhirnya, bahkan jika mereka tidak dibunuh Mereka akan tetap mati di tangan mereka sendiri Manusia pada dasarnya baik Atau apakah mereka pada dasarnya buruk Semuanya diputuskan dengan pemikiran yang berbeda Ada banyak hukum alam Setiap orang memiliki versinya sendiri-sendiri Ada energi alam Begitu juga energi iblis yang mengerikan Dengan hati yang mengejar keadilan Akan ada hati yang mengejar kejahatan Selama seseorang bisa menjaga kewarasannya sendiri Dan tidak kehilangan dirinya Tidak masalah apakah dia baik atau buruk Bahkan harimau yang ganas tidak akan memakan anaknya Bahkan orang paling jahat di dunia Akan tetap merasakan cinta untuk keluarganya Mereka akan tetap memiliki garis bawah dan kekurangan mereka sendiri Ini menyimpulkan bahwa manusia pada dasarnya baik King Sui tersenyum dan menatap pria tua itu Ketika King Sui mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu sebelumnya Dia merasa lelaki tua ini adalah seseorang yang melakukan sesuatu dengan metode yang tercelah Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan berbicara tentang apakah hati manusia pada dasarnya baik atau buruk dengan lelaki tua ini Sebenarnya, seperti yang dikatakan lelaki tua itu sebelumnya King Sui merasa bahwa manusia dilahirkan untuk menjadi baik secara inheren Apakah seseorang ingin menjadi baik atau buruk adalah sesuatu yang bisa diputuskan untuk sementara Tapi seiring bertambahnya usia, lebih mudah bagi manusia untuk belajar menjadi jahat Mereka tidak bisa menahan diri dari godaannya Seringkali, orang jahat akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan orang baik Tetapi tentu saja, mereka juga akan menerima jumlah retribusi yang sama sebagai balasannya Selain itu, beberapa juga dipaksa naik ke jalur itu Mempertimbangkan bahwa ini adalah jalan tanpa jalan kembali Mereka hanya bisa menahan emosi mereka di dalam dan mencoba yang terbaik untuk berjalan sampai akhir jalan Orang tua itu terdiam sesaat setelah mendengar apa yang dikatakan King Sui Sebenarnya, selama seseorang bisa menemukan kebahagiaan dalam hidupnya Tidak masalah apa yang mereka lakukan Yah, harus ada prasyarat untuk itu juga, yaitu tidak menyakiti orang lain Menyakiti orang lain demi keuntungan pribadi, hal semacam itu tidak bisa diterima King Sui tersenyum sambil terus berbicara Dunia ini adalah tentang kelangsungan hidup yang terkuat untuk memulai Fakta bahwa seseorang dirugikan adalah karena kelemahannya sendiri Ini adalah kenyataannya Tidak mungkin bagi dunia untuk terus berjalan sesuai keinginan Orang tua itu memandang King Sui Dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur King Sui terdiam Entah bagaimana, apa yang dikatakan lelaki tua itu masih memiliki sedikit perasaan di dalamnya Prinsip keberadaan seseorang memiliki alasan dan kebutuhannya sendiri untuk dikembangkan Itu seperti beberapa alasan yang bukan alasan Jika tidak ada kejahatan, bagaimana bisa ada keadilan? Jika tidak ada yang buruk, bagaimana bisa ada yang baik? Tanpa setan gila, tidak akan ada hal yang disebut kebenaran Tanpa orang jahat, kita tidak akan tahu apa artinya orang baik Karenanya, dunia adalah diversifikasi dari hal-hal yang rumit Bahkan orang jahat juga membantu menambah lebih banyak warna pada dunia Baiklah, sepertinya hari ini kita tidak akan bisa beristirahat dengan baik kecuali salah satu dari kita mati Aku tidak akan membunuh wanita dan anak-anak dari klan Beitang Selama mereka adalah orang-orang yang tidak mampu bertarung, saya tidak akan mempersulit mereka King Sui berkata perlahan Jika kita semua mati, bahkan jika Anda tidak mempersulit mereka, mereka tetap tidak akan bisa hidup Begitu kita mati, tidak masalah apakah kamu membunuh mereka atau tidak, mereka tetap akan dibunuh oleh orang lain Orang tua itu memandang King Sui Namun, sepertinya dia tidak terlalu bersemangat untuk bergerak King Sui tahu tentang situasi seperti ini Mengesampingkan klan kerajaan, bahkan untuk klan bangsawan normal Akan ada banyak orang yang akan datang untuk memprovokasi mereka Begitu mereka mengalami pengurangan kekuatan yang sangat besar Perkembangan klan adalah jalan pertarungan terus-menerus dan noda darah Hanya dengan terus mengembangkan diri mereka akan mampu mencegah orang lain melampaui mereka Begitu mereka tertinggal, mereka hanya akan diperlakukan sebagai batu di bawah kaki lawan mereka Berakhir sebagai noda darah di tanah yang akan dilewati orang lain di sepanjang perjalanan mereka saat mereka maju ke depan Karma berjalan dalam sebuah siklus Saya tidak punya pilihan dalam hal ini Sejak hari Anda melangkah ke dunia seni bela diri, Anda seharusnya berharap hari seperti ini akan datang King Sui perlahan mengoperasikan manifestasi armor binatang iblisnya Kamu tidak bisa Orang tua itu tiba-tiba berkata King Sui memandang orang tua itu, bingung Anda memiliki bakat yang tak tertandingi, tidak ada yang bisa menghentikan Anda untuk maju Bahkan mustahil bagi klan beitang untuk membalas dendam dari Anda Kalahkan saja klan beitang sesuka Anda, tapi saya harap Anda akan meninggalkan jalan keluar untuk mereka Orang tua itu berkata dengan keras Saya tidak ingin mengambil risiko seperti itu Kami akan melawanmu hari ini, kami tidak keberatan bertarung sampai mati Mereka yang tertinggal hanyalah orang lemah dan Anda dapat membunuh mereka yang Anda anggap mengancam Saya hanya berharap Anda akan meninggalkan sedikit warisan untuk klan beitang Tidak apa-apa meskipun itu berarti membiarkan mereka menjadi orang biasa Orang tua itu menghela nafas Bukankah masih ada orang dari klan beitang di tiga benua lainnya? Tidak hanya itu, bahkan ada beberapa di antaranya di lima benua King Sui tidak tahu apakah masih ada yang selamat dari klan beitang di lima benua Tiga benua lainnya, mereka sedikit lebih kuat dari kita Sayangnya, kami tidak benar-benar berbagi banyak hubungan satu sama lain Sebenarnya, bahkan klan beitang dari benua barat dan lima benua hanya dapat dianggap sebagai klan terpisah Hidup dan mati kita tidak benar-benar berpengaruh pada mereka Mereka juga tidak akan repot-repot peduli pada kita Mereka bahkan mungkin tidak menyadari bahwa ada klan beitang di sini King Sui tidak pernah mengharapkan lelaki tua itu untuk pertama kali memukul drum yang kembali Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa lelaki tua itu masih berpikir untuk membuat taruhan yang putus asa Sepertinya kamu belum menyerah pada rencanamu Apakah kamu berencana untuk membuat hatiku mati rasa Saya tetap serius dengan apa yang saya katakan Saya tidak akan membunuh wanita dan anak-anak Tapi untuk lelaki-elaki, kalian tidak akan bisa lepas dari kematian Orang tua itu sangat licik Pertama, dia menunjukkan dirinya lemah untuk mematikan kondisi mental lawan Dia kemudian menunggu saat untuk membuat lawannya lengah Dengan cara ini, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk mengubah kekayaannya Sayangnya, rencananya sudah diketahui oleh pemuda ini Orang tua, apakah kamu lebih suka jika kita bertengkar satu lawan satu Atau kamu lebih suka kalian semua menyerangku sekaligus? King Sui tersenyum dan berkata Jangan meremehkan apa yang baru saja dikatakan King Sui Ini entah bagaimana telah menyebabkan pengaruh yang cukup besar bagi lelaki tua itu Tentu saja, kesempatan orang tua itu untuk menang akan sangat kecil Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu Jika dia memilih untuk menyerang King Sui dengan yang lain Itu hanya akan menunjukkan bahwa dia merasa gugup Oleh karena itu, hanya dengan satu kalimat King Sui sudah bisa unggul secara mental Saya bukan lawan Anda dalam hal pertarungan satu lawan satu Jika itu masalahnya, tidak ada gunanya bertengkar Jangan bicara tentang bersikap adil dan jujur dalam pertarungan seperti ini Kamu kuat, bisakah itu dianggap menindas yang lemah dengan mengandalkan fakta bahwa Anda kuat? Kami akan melawanmu sekaligus Orang tua itu mempertahankan ekspresinya yang biasa Dia memulai dengan memberi label pada King Sui terlebih dahulu Sebenarnya dia hanya berusaha mencari cara untuk menghibur dirinya sendiri Namun, apakah ini benar-benar akan membantu menghiburnya? Hanya dia yang tahu King Sui menganggapnya konyol dan tidak mengatakan apa-apa Menindas yang lemah dengan hanya mengandalkan fakta bahwa dia kuat Ratusan dari mereka bersatu untuk melawannya Sekarang, ada lebih dari sepuluh dari mereka yang menentangnya Namun dia dituduh menindas yang lemah hanya karena dia kuat Tidak ada lagi yang harus dikatakan pada saat ini Karena mereka berencana untuk mengeroyoknya Yang harus dia lakukan hanyalah menghancurkan kelompok mereka Siapkan formasi Orang tua itu berteriak dengan keras Sepertinya kamu akan bisa melakukannya Suara King Sui terdengar Setelah itu, tubuhnya tergelincir keluar seperti iblis Dan dia dengan cepat mencabut primordial dragon flame whip dari tangannya Bah, anehnya, efek menggandakan kekuatan serangan benar-benar muncul Cambuk naga api primordial mendarat di tempat salah satu lelaki tua itu berada Dan segera mencambuknya sampai mati Pengetahuan King Sui terhadap formasi telah lama melampaui apa yang diketahui orang-orang ini Oleh karena itu, dia bisa menemukan mata formasi hanya dengan satu pandangan Bagian itu seperti tempat jantung ular berada Tidak hanya lemah, bagian itu bisa langsung menghancurkan formasi setelah dihancurkan Begitu lelaki tua itu melihat apa yang sedang dilakukan King Sui Dia tidak bisa menahan bibirnya bergetar karena marah Gunung Sembilan Benua Begitu King Sui mengaktifkan kesadarannya Gunung Sembilan Benua melesat melewati orang-orang tua itu Kekuatan sebesar 9.000 matahari yang dahsyat menyebabkan kekalahan telak bagi orang-orang yang dilewatinya Mayoritas orang terbunuh seketika Awalnya pak tua itu ingin menghentikannya Tapi sampai sekarang, malah dia sendiri yang terpana karena sok Tepat pada saat ini, King Sui mengayunkan kepalanya dan melemparkan pedang emas ke arahnya Ini adalah pedang emas dari teknik pemurnian Dewa 5 Elemen Serangan tajam bersama dengan energi roh King Sui saat ini membuat lelaki tua itu merasa ketakutan Dia dengan cepat berusaha menghindari mereka Tetapi salah satu prajurit dari klan Beitang di belakangnya tidak berhasil menghindarinya dan segera meledak sampai mati Itu membuat orang tua itu semakin panik Kaisar Ki Selanjutnya, King Sui memanggil beberapa binatang iblis Dia membiarkan binatang iblisnya berurusan dengan orang lain di sekitarnya Bersama dengan Gunung Sembilan Benua, dia tidak memberi mereka sedikitpun kesempatan untuk membentuk formasi Orang tua itu tidak pernah berharap King Sui memiliki serangan kuat seperti Gunung Sembilan Benua Ia memiliki kelincahan yang sangat kuat dan memiliki elemen pertahanan dan serangan Dalam pertarungan antar ahli, setiap detik dihitung Begitu mereka kehilangan inisiatif untuk menyerang, mereka hanya akan menderita nasib menjadi pasif dalam pertempuran Sedemikian rupa sehingga mereka mungkin tidak dapat membalikkan keadaan pertempuran sampai mereka mati Sebelum lelaki tua itu berhasil bergerak, kekuatannya sudah berkurang 20% karena Kikaisar King Sui Tepat pada saat ini, King Sui memanggil binatang guntur dengan kesadarannya Serangan petir fa'let, fin setan yang haus darah Serangan petir fa'let, peng Tanaman merambat setan haus darah yang sangat besar segera mengikat dirinya di sekitar lelaki tua itu Kekuatan formasi 8-8 ngebula ilahi masih sangat kuat Orang tua itu berusaha berjuang sangat keras Sayangnya, bahkan dengan kekuatannya yang sudah satu kali lebih kuat Sepertinya dia tidak bisa melepaskan diri darinya Pada saat ini, King Sui melihat sekeliling Yang lainnya hampir sepenuhnya musnah karena efek pelemahan oleh Diamond Gigantic Elephant yang ditumpuk bersama dengan Mighty Dragon Elephant Stormnya Awalnya, binatang iblis King Sui sudah memiliki kecepatan dan pertahanan yang kuat Dengan tambahan dorongan yang diberikan oleh Gale Scroll serta Coilet Dragon Statue, mereka menjadi lebih menakutkan Burung api memiliki serangan paling kuat Kemampuan mengendalikan yang dimiliki oleh binatang guntur dan laba-laba naga setan berkepala tujuh dapat membuat musuh mereka kehabisan tenaga Kamu tidak akan bisa membunuhku dengan ini Biarkan aku pergi dan bertarung dengan adil dan jujur King Sui tersenyum dan menggelengkan kepalanya Tidak perlu itu Membunuhmu semudah membalik telapak tangan Pada saat King Sui selesai berbicara, dia memanggil babi berburu harta karun Babi emas kecil membawa seberkas cahaya keemasan saat mendekati lelaki tua itu Saat dia melihat lubang berdarah besar di depan dadanya Dia merasa sulit untuk percaya bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh binatang iblis sebelumnya Pohon anggur iblis yang dia sendiri tidak dapat hancurkan Ditembus dengan mudah oleh binatang iblis ini seperti bukan apa-apa Tidak hanya itu, bahkan berhasil dengan mudah menembus melalui manifestasi armor binatang iblisnya Tetapi semua ini hanyalah pemikiran yang sangat singkat dan sesaat Segera, pikirannya ditelan oleh kegelapan yang luar biasa King Sui mengambil alih sutra sacet interspatial yang dibawa kembali oleh babi pemburu harta karun Dia tersenyum dan membuat mereka semua kembali ke dunia nyata Dia hanya meninggalkan beberapa mayat di atas gunung dan pergi menggunakan burung api Sekarang, cukup banyak orang yang harus menyadari situasi klan Beitang Ada pun anggota lain dari klan Beitang Jika mereka saat ini tidak berada di dinasti Singapera Kemungkinan besar mereka akan dikejar oleh orang lain Segera, mereka semua akan kehilangan nyawanya Oleh karena itu, dia tidak khawatir klan Beitang kembali lagi Selain itu, sebenarnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan Setelah sehari, dinasti Silver Lion juga telah menghilang dari dunia ini Sementara itu, dinasti Ki Agung sedang melangkah maju dengan bantuan yang diberikan oleh Sekte Buddha Bahkan dengan kekuatan Sekte Buddha, mereka hanya mampu mengelolanya Kim Sui diam-diam meminta seseorang untuk membantu menjaganya Dia hanya ingin membawa masalah ini lebih jauh setelah Little Fatih kembali Little Fatih harus memerintah Sekte Buddha Dengan keterampilan bawaannya, dia sudah cukup membuktikan dirinya Namun, King Sui masih perlu menyiapkan beberapa barang untuknya terlebih dahulu Selanjutnya, dia juga perlu membantunya benar-benar terbangun Secara alami, King Sui sekarang akan tinggal untuk memberi mereka sedikit bantuan Meskipun klan Beitang dan klan kerajaan dari dinasti Singaperak sudah tidak ada lagi Masih banyak klan kuat lainnya Mereka terus mencermati segalanya Tetapi tidak peduli seberapa ketatnya mereka Mereka tidak akan berani bergerak Tidak peduli seberapa kuat mereka Apakah mereka sekuat klan Beitang? Oleh karena itu, rencana untuk mengambil alih dinasti Ki Agung berjalan dengan cukup lancar Di tengah rencana, ada klan yang tidak tahu luasnya langit dan bumi King Sui memusnahkan seluruh klan itu dengan kekuatan absolut di depan banyak klan Bahkan seekor ayam atau anjing pun tidak selamat King Sui sadar bahwa pada saat seperti ini, dia pasti tidak lunak Alasan mengapa dia melakukan ini bukan hanya untuk mengintimidasi mereka Tetapi juga untuk menunjukkan kekuatannya Dengan cara ini, itu akan membuat klan Beitang maju dengan kesulitan yang lebih besar King Sui tidak yakin bahwa tidak ada ikan yang lolos dari jaring untuk klan aristokrat seperti ini Hal tersebut ia lakukan agar orang-orang yang menemukan klan Beitang atau orang-orang yang pernah menyimpan dendam sebelumnya dengan klan Beitang tidak segan-segan untuk membunuh mereka Dengan cara King Sui bertindak, banyak orang sudah tahu bahwa setidaknya untuk saat ini, dinasti Ki besar berada di bawah perlindungan King Sui Makanya, tak banyak orang yang berani protes Di saat yang sama, banyak orang juga merasa sangat bahagia Ketika seorang pejuang yang kuat menjaga dinasti, itu akan membuat dinasti menjadi lebih makmur Secara alamiah, mereka juga akan mengikuti dan berkembang sesuai dengan situasi Sedemikian rupa sehingga dinasti itu mungkin akan menjadi lebih damai Ini juga sesuatu yang diinginkan King Sui Selama beberapa hari ini, apa yang membuat King Sui senang adalah bahwa bendera Dewa Lima Elemen telah naik satu tingkat lagi Pada saat King Sui melihat lokasi di mana dia bisa mendirikan pos pemeriksaan, dia tercengang Dia sudah lama mengetahui bahwa dia tidak akan dapat menentukan lokasinya di sekitar benua barat untuk jangka waktu yang cukup lama Lokasi yang bisa dia dirikan masih sangat mungkin di sekitar lima benua Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa lokasi di mana dia bisa mendirikan pos pemeriksaan bendera ilahi lima elemen tingkat dua adalah di benua Phoenix Menari Benua Phoenix Menari Ketika dia melihat lokasi itu, King Sui menjadi linglum untuk waktu yang sangat lama Hanya sampai dia menetapkan lokasi barulah dia bisa percaya bahwa semuanya nyata King Sui melihat ke arah bendera Dewa Lima Elemen saat ini Bendera Dewa Lima Elemen Pria Kelas 2 bisa disempurnakan dengan Blood Essence dua kali sehari Untuk saat ini, dua lokasi dapat diatur dalam peta bendera Dewa Lima Elemen Jumlah lokasi dapat bertambah sesuai dengan kenaikan kelas Pengguna dapat bolak-balik antar lokasi Ini dapat digunakan untuk bepergian ke setiap lokasi sekali setiap bulan Negara, pemilik yang diakui Itu bisa digunakan bersama dengan Bendera Dewa Lima Elemen Wanita Memungkinkan perjalanan antara dua titik tanpa batasan apapun Satu-satunya batasan adalah bahwa itu hanya dapat digunakan di antara dua pemilik Bendera Dewa Lima Elemen Kejutan ini terlalu besar Benua Phoenix Menari, King Sui telah banyak memikirkannya Tetapi tidak mengharapkannya menjadi salah satu dari tiga benua lainnya Dia awalnya merasa bahwa kemungkinan terbesar akan berada di lima benua Atau paling buruk, di benua barat King Sui berdiri di ruang angkasa dengan Bendera Dewa Lima Elemen untuk waktu yang lama Merasa sangat bersemangat sehingga dia lupa tentang waktu Setelah dia keluar, dia sudah tenang Pada dasarnya, satu masalah telah teratasi King Sui kemudian menggunakan fungsi Bendera Dewa Lima Elemen Yang memungkinkannya untuk melakukan perjalanan antara Bendera Pria dan wanita Dia merasa sangat bahagia dan ingin berbagi kelas baru Bendera Dewa Lima Elemen dengan wanita itu Karena itu, dia segera menggunakan fungsi transportasi Kali ini, wanita itu tidak mandi Namun, dia berada di tempat tidurnya Mengenakan satu set gaun tidur putih salju King Sui langsung mendarat di tempat tidurnya Wanita itu memandang King Sui Seolah-olah dia sama sekali tidak terkejut Biasanya, ketika Bendera Dewa Lima Elemen digunakan untuk transportasi Akan ada sedikit fluktuasi satu atau dua napas waktu sebelumnya Karena itu, dia tahu bahwa King Sui akan datang King Sui menggosok hidungnya dan tersenyum canggung Wanita itu menepuk di sampingnya Berbaring, mari kita bicara sebentar King Sui berbaring di sampingnya Tempat tidur ini agak besar untuk satu orang Tapi agak kecil untuk dua orang Karena itu, ketika dua waktu diletakkan bersebelahan Rasanya sedikit penuh Bahu mereka bersentuhan dan King Sui bisa mencium aroma seperti anggrek yang samar King Sui tanpa sadar menarik nafas, menikmatinya Wanita itu sangat tenang terhadap ekspresi King Sui dan tersenyum Mengapa kamu tiba-tiba kembali? Saya tahu bahwa Anda bertarung habis-habisan dengan dinasti besar utara Ini sudah berakhir Anda benar-benar mendapat informasi yang baik King Sui tersenyum Tidak merasa aneh bahwa wanita itu tahu tentang ini Untuk sebuah sekte Yang paling penting adalah memiliki informasi yang tepat waktu Akademi Rahasia Surga juga sama Anda harus menjadi orang yang mengambil alih Wanita itu tersenyum dan berkata Saya tidak terlalu membutuhkannya Jika saya membutuhkannya Saya akan membuatnya sendiri Alasan saya di sini hari ini adalah untuk membagikan kabar baik kepada Anda King Sui tersenyum dan berkata Tubuh wanita itu sedikit gemetar Meskipun King Sui ada di sampingnya Dia tidak tahu apakah dia gemetar atau jika tubuhnya secara tidak sadar bergerak sedikit Setelah bertahun-tahun Ini adalah pertama kalinya dia mendengar dari seorang pria Bahwa dia ingin berbagi kabar baik dengannya Oh, apa kabar baiknya Wanita itu tampaknya juga sangat penasaran Nilai bendera dewa 5 elemen telah meningkat Tebak di mana saya bisa menyetel lokasi sekarang King Sui tersenyum dan berkata Di mana Wanita itu bertanya dengan rasa ingin tahu Tebaklah King Sui tersenyum dan menjawab Tiga benua lainnya Wanita itu bertanya Suaranya terdengar agak rindu Pintar King Sui sedikit tidak bisa berkata-kata Tetapi dia tidak merasa aneh bahwa wanita itu bisa menebak ini Ekspresinya mengkhianati dia karena dia terlalu bahagia Dia sudah menetapkan salah satu lokasi di lima benua Jadi jika itu hanya di tempat lain di lima benua Dia tidak akan begitu bahagia Tidak mungkin dia akan bahagia jika lokasinya di benua barat juga Bagaimanapun Dia ada di sekitar dan dia dapat mengirimkan ke tempat dia berada tanpa batasan apapun Oleh karena itu Hanya ada satu jawaban yang tersisa Tiga benua lainnya Itu benar-benar ada di tiga benua lainnya Wanita itu tiba-tiba bangun dan bertanya dengan heran Ketika dia membalik Dia bersandar pada King Sui Dan gaun tidur tipisnya membuat jantung King Sui bergetak sangat cepat Hmm King Sui menarik nafas Dia hampir mengulurkan tangannya untuk memeluknya Benua mana Wanita itu sepertinya juga merasakan bahwa tindakannya tidak pantas Tetapi memikirkan sesuatu dan tidak bangun Puncaknya yang bulat bertumpu pada dada King Sui Sosok wanita itu terwujud dengan sangat baik Setidaknya Payudaranya adalah yang King Sui terbesar yang pernah dilihat sebelumnya Bola saljunya yang bulat sangat berat Dan tidak tertandingi baik dalam hal elastisitas maupun keindahan King Sui telah melihat semuanya waktu itu Benua Phoenix menari King Sui menelan ludah Tertawa kecil mendengar tegukan King Sui dan melihat tatapannya Dia bertanya dengan menggoda Apakah kamu ingin makan? Iya Setelah mengatakan itu King Sui sepertinya sudah sadar kembali dan tersenyum canggung Ketika dia mengangkat kepalanya Dia melihat penampilannya yang anggun dan murni serta pesona dewasanya Itu membuat hatinya gatel Ini adalah kakak perempuan yang sangat cantik Hmm Aku memiliki kemauan yang lemah Jangan menganggapnya serius King Sui menatapnya dan tersenyum canggung Haruskah aku membiarkanmu makan? Lengan wanita itu ditekan ke lengan King Sui dan dadanya menempel padanya Daging yang lembut dan lembut hampir mencapai dagu King Sui Aroma luar biasa naik ke hidungnya Bibi bela diri Saya salah Aku seharusnya tidak melihatmu King Sui merasa seolah-olah dia setengah di surga Setengah di neraka Tubuh bagian atasnya terasa sangat nyaman Tetapi bagian bawahnya terasa sangat tidak nyaman Saya suka dilihat oleh Anda Di masa depan, jika Anda ingin melihat Lihat saja dengan berani Jika sulit dilihat Maka kamu bisa melepas pakaian ku untukku Suara dewasa wanita itu memiliki godaan yang tak terucapkan padanya Demones Seorang iblis wanita yang akan memakan seseorang secara utuh Bahkan tanpa meludahkan tulangnya King Sui tidak mempercayai kata-katanya Sampai sekarang, wanita ini masih memberinya perasaan ilusi Seolah-olah dia tidak nyata Tetapi seseorang yang hanya ada sebagai awan atau kabut Apa rencanamu? Apakah Anda akan segera pergi ke benua Phoenix Menari Atau Anda akan pergi nanti? Wanita itu tidak lagi menggoda King Sui Tetapi menyandarkan dahinya ke dahinya Ketika dia berbicara Napasnya memasuki mulut dan hidung King Sui Rasanya sangat menyegarkan Giginya seputih salju Memiliki pesona iblis yang tak terlukiskan Mereka kurang dari satu inci dari wajahnya Saya belum tahu Kita akan melihat Mungkin aku akan pergi ke dancing Phoenix Continent untuk melihatnya King Sui memikirkannya dan berkata dengan ketidakpastian Hmm, lalu apa yang sedang kamu rencanakan untuk sementara? Aku ingin melihat bis Blut Rebe Sudah lama sejak Sekte Desolate melakukan apapun King Sui telah merencanakan semuanya Tidak mungkin bagi Sekte Desolate untuk membiarkan semuanya berbohong Dia hanya tidak tahu seberapa kuat kedua jenius itu tumbuh Memem, jika kamu memutuskan untuk pergi ke dancing Phoenix Continent Ingatlah untuk mampir sebelum kamu pergi Saya ingin pergi ke sana dan melihat-lihat juga Wanita itu tersenyum dan berkata Ujung hidungnya telah bersentuhan dengan King Sui selama ini Kadang-kadang, dia bahkan menggosok hidungnya ke hidungnya Keduanya memiliki hidung melengkung Dan hidung mereka akan saling bersentuhan Hmm, baiklah, jika ingin turun, kita bisa segera pergi Kami masih dapat segera kembali jika Anda tidak suka di sana King Sui memikirkannya dan berkata Wanita itu menggelengkan kepalanya dengan lembut Sepertinya bulu matanya akan menyentuh bulu mata King Sui Sosoknya terlihat sangat dewasa Tetapi pada saat yang sama sangat indah Kulit seputih saljunya seperti resin Tanpa satu pun kerutan Tidak dibutuhkan Aku akan pergi saat kamu ingin pergi Bukannya saya memiliki keinginan yang kuat untuk pergi Bibi bela diri Jika kamu tidak segera bangun Aku tidak akan bisa menahannya lebih jauh Kata King Sui Ini penyiksaan murni Haha, aku ingin melihat bagaimana kamu tidak akan bisa menahannya Wanita itu tersenyum dan mengangkat kepalanya Melihat bagaimana wajah King Sui memerah Aku mau mandi air dingin King Sui menjelat bibirnya dan kemudian mengatakan sesuatu yang membuat wanita itu tertawa Wajahnya, yang begitu dekat dengannya, tertanam dalam di benaknya King Sui kemudian melakukan sesuatu yang sangat berani Dia mengulurkan kepalanya dan mengisap bibir indah wanita itu Membiarkan lidahnya masuk dan dengan lembut mengikat gigi indahnya Tubuh wanita itu terasa sedikit dingin Begitu pula mulutnya Rasanya luar biasa menyegarkan Wanita itu sepertinya tidak pernah mengira King Sui melakukan hal seperti ini Matanya mengipit dan dia sekali lagi melakukan sesuatu yang membuat King Sui terkejut Dia tidak melawan atau menghentikannya, tetapi ikut dengannya Namun, tindakannya sangat canggung sehingga King Sui sekali lagi memverifikasi tebakannya Iblis wanita dewasa ini tidak hanya perawan, tetapi bahkan tidak tahu bagaimana cara mencium Meskipun bertindak sangat berani dan bahkan sedikit tidak bermoral Ini merangsang keinginan King Sui lebih jauh Namun, dia tersadar sekali lagi Dia memeluk wanita itu dan hanya melepaskannya setelah menciumnya untuk waktu yang sangat lama Wanita itu tampak sangat tenang dan dia melihat ke arah King Sui Mengjilat bibirnya, berciuman tidak terasa buruk Di masa depan, jika aku ingin menciummu, kamu tidak boleh menolakku King Sui menggosok kepalanya Dia sekarang tahu situasi wanita itu Dia memiliki emosi dan keinginan seperti orang lain Namun, sayang sekali fisiknya tidak mengizinkannya untuk melakukan hubungan seks Dia hanya bisa mencium Namun, King Sui tidak tahu mengapa dia menciumnya Melihat betapa kikuknya dia sebelumnya, itu seharusnya menjadi yang pertama kalinya Ini adalah sesuatu yang sulit untuk berpura-pura Selain itu, King Sui hampir dianggap ahli di bidang ini sekarang Dengan kali berbibi bela diri, kamu bisa menemukan semua jenis pria Mengapa Anda memilih saya? Ucap King Sui selalu ingin menanyakan pertanyaan ini Saya suka makan orang yang lebih empuk Nak, apakah kamu puas dengan jawaban ini? Wajah wanita yang dewasa dan menggoda memiliki pesona yang aneh ketika dipasangkan dengan matanya yang anggun dan indah Ini seharusnya tidak menjadi alasan utama Selain itu, Anda tidak setua itu Umurmu paling lama 800 tahun King Sui terkekeh Dasar bajingan Saya hanya beberapa tahun lebih tua dari Ruyan Baiklah, serangan psikologismu yang mengerikan untuk membuatku mengaku itu efektif Apakah Anda benar-benar ingin tahu mengapa? Wanita itu memandang King Sui dan berkedip King Sui mengangguk dengan ganas Sebenarnya, aku juga tidak tahu kenapa Itu hanya perasaan Perasaan intuitif seorang wanita bisa sangat menakutkan Saat ini, hubungan kami juga tidak begitu jelas Saya ditakdirkan untuk menjalani hidup saya sendiri Namun, jika saya menemukan belahan jiwa atau teman Yang terbaik adalah menemukan orang yang dapat melihat saya sebagai seorang wanita Namun, saya tidak ingin menyakiti orang itu Saya akan memperlakukan dia seperti seorang suami Maukah kamu memenuhi keinginan saya ini? Wanita itu memandang King Sui dan tersenyum Senyumnya tampak sedikit pahit Semua orang biasa akan memendam perasaan cinta Ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan dalam hidup seseorang Itu bahkan lebih penting daripada hidup itu sendiri Fisik wanita ini bahkan lebih buruk dari impotensi pria Impotensi bisa diobati dengan obat Tapi wanita ini tidak bisa disentuh Jika seseorang tidak tahan Mereka harus membayar dengan nyawa mereka Siapa yang berani menyentuh wanita seperti ini? Hari itu ketika aku berhubungan seks dengan Ruyan Kemunculanmu yang tiba-tiba hampir membuatku takut King Sui tersenyum dan berkata Wanita itu mengingat kembali hari itu dan wajahnya memerah Dia mengatakan sesuatu di sebelah telinga King Sui Menyebabkan dia hampir meledak Fisik saya tidak mengizinkan saya untuk berhubungan seks dengan Anda Tetapi saya pasti akan menggunakan mulut saya untuk mencoba selera Anda Kata-kata yang dia ucapkan memiliki pengaruh yang sangat besar Wanita ini telah menjelaskan semuanya dengan sangat jelas Dia tidak perlu dikenali Dia juga tidak ingin menjadi istrinya Dia hanya ingin menjadi belahan jiwa King Sui merasa bahwa dia telah menemukan banyak hal baik dalam hidup Masalah dengan wanita halus dihadapannya ini adalah salah satunya Bahkan jika dia merasa ini nyata Dia secara tidak sadar akan merasa bahwa itu tidak nyata Kalau begitu, bisakah aku mencicipi sekarang? King Sui dengan berani berkata di samping telinganya Jangan kamu pikirkan sekarang Bahkan jika aku membiarkanmu memanfaatkanku Aku masih perlu mengobservasimu sedikit lebih lama Wanita itu berbicara dengan malu-malu di sebelah telinga King Sui Napasnya menyebabkan jantung King Sui gatal Lalu manfaat apa yang saya dapatkan sekarang? King Sui sekarang lebih berani Tangannya menyelipkan pinggang ramping wanita itu Sekarang setelah dia mengatakan semua ini Dia tidak lagi berencana untuk berpura-pura menjadi seorang pria sejati Selain itu, masih ada bendera dewa lima elemen Persis seperti dalam buddhisme, ini disebut afinitas Karena dia telah menemukan kedekatan ini Dia akan memikirkan cara untuk membiarkannya tetap ada Wanita ini telah memutuskannya karena fisik yang dia miliki Dia bukan wanita lepas Dia hanya melakukan apa yang dia lakukan karena dia telah memutuskannya Kentunganmu adalah untuk tunduk padaku Saya akan mengambil semua inisiatif Anda tidak diizinkan untuk bergerak Wanita itu tersenyum bahagia dan berkata Setelah itu, dia bahkan mematuk King Sui di bibir Godaan seperti itu benar-benar merupakan pukulan besar bagi King Sui King Sui tidak memberi tahunya tentang fisiknya Bagaimanapun, dia masih sangat sedikit mengerti tentang dia Sampai sekarang, dia bahkan belum tahu namanya Dia secara tidak sadar merasa bahwa wanita itu mengatakan yang sebenarnya dan tidak mencoba menipu dia tentang apapun Tentu saja, perasaannya mungkin tidak akurat Keesokan harinya, King Sui meninggalkan bangunan bambu laut selatan Yuru Yan dan Tantai Suan tidak keluar dari pengasingan mereka dan dia juga tidak kembali ke Akademi Rahasia Surga Dia menuju ke daerah Pegunungan Desolate secara langsung Wilayah Pegunungan Desolate adalah wilayah pegunungan yang besar dan luas di selatan benua Kerbau Barat Jajaran pegunungan, hutan, danau, dan gurun yang dimilikinya tak terhitung jumlahnya Ada juga banyak sekte dan klan bangsawan di daerah tersebut Tentu saja, ada banyak kota di daerah itu juga Sekte Desolate adalah salah satu sekte terkuat di daerah tersebut dan merupakan sekte terbesar yang dekat dengan utara benua Barat Mereka bahkan memiliki keinginan untuk menyatukan semua kekuatan di benua Barat untuk membangun sekte atau dinasti yang lebih kuat Bagi orang-orang dengan ambisi seperti itu, King Sui merasa bahwa mereka juga harus berpikir untuk menuju ke tiga benua lainnya juga Bahkan jika mereka akan menyatukan benua Kerbau Barat, mereka mungkin perlu mengerjakan pengembangan selama bertahun-tahun sebelum mereka dapat terlibat dengan tiga benua lainnya Melewati kota Huge Desolate, King Sui memasuki wilayah Pegunungan Desolate Kerusakan yang dilakukan oleh serangan binatang iblis ketika dia datang di waktu lain sebagian besar sudah diperbaiki Tidak ada kekurangan tenaga kerja di dunia ini Setiap kota dipenuhi orang Ini adalah pertama kalinya King Sui memasuki wilayah Pegunungan Desolate Alasan dia datang hari ini adalah untuk memeriksa situasi di sini serta untuk melihat daerah Pegunungan yang Desolate Setelah memasuki wilayah Pegunungan Desolate, apa yang dilihat King Sui adalah sebidang tanah terpencil Ada Pegunungan Terpencil yang tak terbatas dan ini adalah sesuatu yang dia lihat dari udara Dia juga bisa melihat kemunculan sesekali dari beberapa binatang iblis Namun, ini adalah batas dari daerah Pegunungan Desolate dan dengan demikian umumnya tidak akan ada orang yang tinggal di sini Juga tidak akan ada binatang iblis yang terlalu kuat Bagaimanapun, kondisi di sini relatif lebih keras dan dipenuhi dengan Pegunungan yang tandus Bahkan jika ada tanda-tanda tumbuh-tumbuhan, itu akan sangat jarang Sembilan Benua Langkah Melihat ini, King Sui menggunakan sembilan langkah benua secara langsung Setelah menggunakan sembilan langkah benua, King Sui melihat sebuah kota besar di bawahnya Dia turun Ini adalah kota Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa ini adalah Sky Desolate City Dibandingkan dengan hamparan Pegunungan Tandus yang tak berujung yang dia lihat sebelumnya Tempat ini seperti oasis di padang pasir Selain bisa melihat Pegunungan di mana-mana Vegetasi di sini sangat lebat dan tidak berbeda dengan kota seperti kota Ian Terlebih lagi, lingkungan di sini sepertinya lebih baik dan ada banyak tempat indah Great Desolation Inn Ketika King Sui melihat nama penginapan terbesar di Sky Desolate City, dia tersenyum Sebelumnya, dia naik kereta binatang, meminta untuk dibawa ke penginapan terbesar di daerah itu Dia tidak mengira itu adalah Great Desolation Inn King Sui tidak yakin apakah penginapan ini terkait dengan Sekte Desolate tetapi dia merasa pasti ada hubungan di antara mereka Setelah membayar perjalanan, King Sui berjalan ke penginapan yang sangat besar ini Yang memancarkan perasaan vitalitas yang kuat Selain pintu dan jendela, semua ruang lain di penginapan ini dipenuhi tanaman yang seperti tanaman merambat Bahkan atapnya memiliki lapisan vegetasi tetapi bangunan itu memberikan perasaan keindahan harmonis yang tak terlukiskan Itu sangat aneh Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat bangunan seperti ini Itu memiliki perasaan yang mirip dengan bangunan bambu milik ibu yang murni terbuat dari tanaman Ada beberapa wanita di pintu masuk berpakaian bagus Mereka memiliki sosok yang hebat dan mereka akan membungku untuk menyambut orang-orang yang masuk atau keluar dari penginapan Dengan mereka berdiri di sana, Great Desolation Inn memiliki perasaan musim semi tambahan Selamat datang tuan, silahkan lewat sini King Sui tersenyum dan memberi tip pada para wanita dengan beberapa perak Tak satu pun tamu di sini kekurangan uang Memberi orang-orang ini beberapa tip juga dianggap sebagai perilaku sopan Selain tidak ada kamar pribadi di surga bumi, sebagian besar penginapan atau restoran lain yang dikunjungi King Sui memilikinya Dan dia telah mengunjungi cukup banyak dari mereka Bagaimanapun, beberapa tamu ada di sini untuk mencari layanan khusus Meskipun ada kamar tidur di sini, beberapa orang suka memuaskan keinginan nafsu mereka di kamar pribadi Menikmati anggur yang enak dan persahabatan dengan keindahan King Sui langsung menuju Bangunan itu tidak terlalu tinggi, juga tidak ada banyak lantai Namun, itu memakan lahan yang luas Bisa jadi karena lokasinya di daerah pegunungan sehingga bangunan di sini semuanya menempati area tanah yang luas dan relatif lebih pendek King Sui duduk di aula di lantai 5 Ada cukup banyak orang di sini dan banyak dari mereka adalah pembudidaya King Sui berjalan melewati mereka, merasakan dengan indera spiritualnya Tidak ada orang yang bisa menarik perhatiannya Oh, benar, apakah kalian tahu bahwa beruang iblis letusan telah dibunuh oleh Sekte Desolate? Apa yang aneh tentang itu? Saat ini, Sekte Desolate semakin kuat dan kuat Mereka telah sedikit melampaui grid solarsek King Sui tidak duduk lama ketika dia mendengar beberapa pembudidaya di dekatnya berbicara tentang Sekte Desolate King Sui tahu bahwa Sekte Desolate City pasti berada di tempat Sekte Desolate berada Ini adalah pertama kalinya King Sui mendengar tentang Sekte Surya Besar Di masa lalu, Sekte Matahari Besar seharusnya juga menjadi eksistensi yang tampaknya melampaui Sekte Desolate Setelah datang ke sini, King Sui mengetahui bahwa jumlah orang barbar di sini tidak banyak Sebagian besar orang di sini masih manusia normal dan bahkan Desolate Sek sebagian besar adalah manusia biasa Hanya saja Eselon atas di Desolate Sek memiliki garis keturunan dari Bisblut Tribi Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Sekte Desolate didukung oleh orang-orang dari suku darah binatang Apakah kalian tahu, saya mendengar bahwa pasangan jenius dari Sekte Binatang Ilahi telah bergabung dengan Sekte Binatang Ilahi Di masa depan, itu tidak akan menjadi masalah bagi Sekte Binatang Suci untuk menyatukan benua barat King Sui tidak menyangka bahwa pasangan jenius dari Sekte Desolate sangat terkenal Dia menyadari bahwa banyak orang di sekitarnya berbicara tentang Sekte Desolate dan sepasang jenius Sekte Binatang Ilahi King Sui belum pernah mendengar tentang organisasi ini sebelumnya Oleh karena itu, dia bertanya kepada pria parubaya yang mengungkitnya Saudaraku, ini pertama kalinya saya datang ke tempat ini Apakah Sekte Binatang Ilahi sangat kuat? Banyak orang memandang King Sui dan pria parubaya itu bahkan menatapnya dengan jijik Namun, karena sikap King Sui sangat terpuji Pria itu menyesap teh sebelum berkata Tentu saja Sekte Binatang Ilahi sangat kuat Dikatakan bahwa ada seseorang di Sekte Binatang Ilahi yang telah mencapai alam dewasemu Apakah menurut Anda itu kuat? Tidak ada pembudidaya di benua barat lembu yang berada di alam dewasemu, kan? Apakah kamu bodoh? Siapa yang mengatakan bahwa Sekte Binatang Ilahi ada di benua barat? Pria parubaya itu memandang King Sui dengan aura superioritas Pada saat ini, dia sepertinya sangat penting Lalu apakah kau tahu di benua mana Sekte Binatang Ilahi itu berada? King Sui tidak terlalu memikirkan bagaimana perilaku pria parubaya itu Dia hanya menganggapnya lucu Dia sangat tenang Bahkan jika dia dibenci, dia tidak akan merasakan apapun Orang-orang ini di sini tidak penting seperti semut baginya Benua Phoenix menari Mendengar kata-kata dancing Phoenix Kontinen jantung King Sui berdetak kencang Dia merasa sepertinya ada semacam kebetulan Dia harus segera menuju ke dancing Phoenix Kontinen Harapan Sekte Desolate untuk menyatukan benua barat berada di tangan kedua jenius itu Dan sekarang setelah mereka pergi ke dancing Phoenix Kontinen Mereka tidak akan bergerak apapun di Western Okse Kontinen dalam jangka pendek Kim Sui tidak berharap mendapatkan beberapa informasi penting pada hari pertama kedatangannya di sini Dia tidak menyadari Sekte Binatang Ilahi Tetapi dia tidak bisa begitu saja percaya apa yang dikatakan orang-orang di sini Oleh karena itu, jika dia pergi ke Sekte Binatang Ilahi, dia akan memeriksanya Jika situasinya memungkinkan, dia akan mengambil kesempatan untuk menyingkirkan kedua jenius itu Dia telah membunuh anggota dari Desolate Sekte dan itu adalah murid keliling Setelah itu, Desolate Sekte telah mengirim beberapa orang dan hampir semuanya telah meninggal Dia juga tidak tahu bagaimana Lazitai Apakah dia sudah kembali ke Sekte Desolate dan belum bergerak? Tidak mungkin baginya untuk bergerak sekarang Setidaknya, tidak untuk beberapa lama Akademi Rahasia Surga juga berkembang pesat Ada juga Sekte Teratai, Gunung Putuo, Dinasti Kekuatan Ilahi, Dinasti Ki Agung, Sekte Buddha, dan lainnya Oleh karena itu, bukanlah hal yang buruk jika waktu didorong mundur sedikit Ketika saatnya tiba dan kekuatan ini menjawab panggilan tersebut, setengah dari benua barat akan maju Dalam arti tertentu, dia adalah satu-satunya yang mampu menangani dua jenius dari dinasti kekuatan ilahi Bisakah dia menangani mereka? King Sui merasa bahwa dia bisa Inilah mengapa dia memutuskan untuk pergi ke benua Phoenix Menari Perasaan ini sangat kuat Dia tidak berpikir untuk menemukan masalah dengan Desolate Sek Saat ini, selama Desolate Sek tidak bergerak, dia juga tidak akan melakukan apapun Itu karena ada suku darah binatang yang mendukung Sekte Binatang Suci Suku darah binatang juga merupakan kekuatan yang cukup kuat di benua barat Selanjutnya, saat ini, kedua jenius itu berada di Sekte Binatang Suci Dia tidak tahu seberapa besar Sekte Binatang Ilahi akan menghargai mereka Jika mereka menjunjung tinggi mereka berdua, jika memang ada seseorang yang adalah Dewa Semu Maka dia mungkin tidak dapat menangani situasi jika sesuatu terjadi Namun, King Sui merasa bahwa Dewa Semu tidak akan peduli untuk terlibat dengan hal seperti ini Meskipun demikian, lebih baik aman daripada menyesal Oleh karena itu, dia telah memutuskan untuk melakukan perjalanan antara Dancing Phoenix Kontinen dan Sentral Kontinen untuk periode waktu yang akan datang Karena dia telah berjanji kepada anak-anaknya untuk kembali beberapa hari setiap bulan Dia akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi janjinya kepada mereka Selain itu, sekarang sangat nyaman King Sui menggunakan teleportasi setelah tinggal sedikit lebih dari satu hari Dia merasa bahwa bendera Dewa 5 Elemen ini benar-benar artefak ilahi Kali ini, teleportasi masih dianggap biasa Wanita itu sedang duduk di atas batu sambil membaca Dia membenamkan kaki telanjangnya di air laut Seolah dia sedang memikirkan sesuatu Ketika dia melihat King Sui, dia sedikit bingung Mengapa kamu kembali begitu cepat? Apakah Anda menemui bahaya? Memutuskan untuk pergi ke dancing Phoenix Kontinen Kata King Sui langsung Mengapa? Wanita itu gemetar tapi sangat pelan Kedua jenius dari Sekte Desolate dikatakan telah pergi ke benua Phoenix Menari Dan bergabung dengan Sekte Binatang Suci Apakah Anda tahu tentang Sekte Binatang Ilahi? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu Dibandingkan dengan orang-orang asing di penginapan itu King Sui merasa lebih baik mempercayai apa yang dikatakan wanita itu Namun, dia tidak tahu apakah dia tahu tentang Sekte Binatang Ilahi Sekte Binatang Ilahi Wanita itu memandang King Sui sebentar sebelum berkata Sekte Binatang Suci adalah Sekte kuno di benua Phoenix Menari Kemampuan utama mereka adalah menjinakkan binatang buas dan mereka adalah eksistensi yang kuat Mereka juga menikmati status yang sangat tinggi Wanita itu mengatakan ini dengan sederhana Namun, kali ini, King Sui sangat yakin bahwa Sekte Binatang Suci benar-benar sangat kuat Sepasang jenius yang memiliki Heart of Demonic Beast Pasti akan menerima jalur terbaik untuk perkembangan mereka di sana Perseteruannya dengan Desolate Sekte menjadi batu Dengan gaya Desolate Sekte yang membalas dendam untuk keluhan terkecil Mereka pasti akan datang mencarinya untuk membalas dendam Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri Dia hanya khawatir mereka akan menyentuh orang-orang di sekitarnya King Sui duduk di samping wanita itu Melepas sepatunya dan mencelupkan kakinya ke dalam air Air lautnya agak dingin tapi sangat nyaman Kaki seputih salju dan indah wanita itu menyentuh King Sui Yang menyebabkan hatinya terasa sedikit gatal Melihat senyum santai wanita itu membuatnya merasa damai Kaki mereka terus bersentuhan di bawah air Seolah-olah mereka adalah dua anak yang sedang bermain-main Kadang-kadang wanita itu tertawa bahagia ketika King Sui menggosok kakinya ke telapak kakinya Siapa namamu? King Sui mengangkat kepalanya dan bertanya pada wanita itu Kamu ingin tahu namaku sekarang? Wanita itu sepertinya tidak terkejut Saya mengenal anda sebagai pribadi Nama bisa saja palsu Apalagi itu hanya sebuah alamat Namun sekarang hubungan kita tidak sama seperti sebelumnya Aku ingin tahu namamu King Sui mengeluarkan sepasang anting yang dia tempa dan berbicara saat dia memakainya untuknya Ketika tangan King Sui menyentuh daun telinganya, dia gemetar Melihat tindakan King Sui membuatnya merasa ada perasaan yang tak terlukiskan Dia juga bermimpi menjadi seorang pria yang bisa memegang tangannya dan menjalani sisa hidup mereka bersama Dia juga menginginkan pundak untuk ditopang Seorang pria yang membantunya memakai jepit rambut, memakai tutup kepala pengantin, untuk memakai kalung Dia melihat ekspresi tenang King Sui Dia bisa merasakan bahwa kelembutannya sangat tulus Dia hanya berhasil mendapatkan kembali akal sehatnya setelah King Sui mengenakan anting-anting untuknya Dia tersenyum dan menatapnya Saat itulah King Sui memiliki ilusi bahwa wanita ini sangat dekat dengannya saat ini Itu bukan karena mereka duduk bersebelahan Di masa lalu, bahkan ketika wanita itu dalam pelukannya, dia tidak merasa bahwa wanita itu sedekat ini Ini adalah jarak spiritual di antara mereka yang ditransmisikan melalui tatapan dan perasaan Saya Yehuanggu, kata wanita itu dengan senang Nama yang bagus, kamu persis seperti namamu King Sui tercengang Nama ini membuatnya memikirkan beberapa hal karena ada kaitannya dengan nama Benua Phoenix Menari Sangat disayangkan King Sui tidak menyadari situasi di Benua Phoenix Menari Dia tidak tahu bahwa nama belakangnya sendiri adalah keberadaan yang legendaris Apakah kamu memujiku? Wanita itu tersenyum dan menatap King Sui Ini bukan pujian Itu fakta Aku akan menuju ke Dancing Phoenix Kontinen besok Iya, sudah sangat lama sejak aku kembali ke Benua Phoenix Menari Wanita itu sepertinya tidak ingin menyembunyikan beberapa hal lagi Kim Sui sudah lama menebak bahwa wanita ini berasal dari tiga benua lainnya Selain itu, kepala Akademi Sui dan Chao mengatakan bahwa pengimpin Gunung Putuo berasal dari benua lain Sepertinya wanita ini berasal dari Dancing Phoenix Kontinen Bibi bela diri, ceritakan tentang situasi di Dancing Phoenix Kontinen Tiga benua lainnya harus bersebelahan Ya, begitulah Anda seharusnya sudah melihat di ruang angkasa di Bendera Dewa 5 Elemen bahwa Benua Phoenix yang menari Dan Benua Naga melonjat keduanya 10 kali lipat dari Benua Kerbau Barat Dan tanah mereka sangat luas dan tidak terbatas Ada juga banyak tempat misterius dan rahasia seperti Medan Perang Kuno Tiga benua lainnya sangat rumit Ada dinasti, klan aristokrat, sekte, aliansi, dan suku Ada juga banyak kota mandiri yang tidak termasuk dalam kekuatan apapun dan merupakan keberadaan yang menakutkan Pulau abadi, kota iblis Wanita itu tidak banyak bicara tetapi satu masalah disorot Luas daratan dari tiga benua lainnya terlalu besar dan ada keberadaan kuat yang tak terhitung jumlahnya Ada juga banyak pembudidaya kuat yang tersembunyi Apakah ada pembudidaya tingkat Dewa Semu di Benua Phoenix menari? Ini adalah sesuatu yang selama ini sangat membuat penasaran King Sui Dia sangat dekat dengan level Dewa Palsu tetapi sangat disayangkan tampaknya sangat, sangat sulit bagi seseorang untuk menjadi kultifator level Dewa Semu Ya dan jumlah mereka cukup banyak Tentunya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit Hanya mereka yang berada di level Dewa Semu yang dapat berdiri di posisi penting di tiga benua lainnya Ketika Yehuanggu menyebutkan para kultifator Dewa Semu, nadanya sepertinya adalah kerinduan Melihat wanita itu sepertinya sedikit lebih santai, King Sui berkata Ceritakan kisahmu, tidak banyak Jika Anda benar-benar ingin tahu, saya akan memberi tahu Anda tentang hal itu setelah Anda menjadi kultifator tingkat Dewa Semu Yehuanggugu tersenyum dan berkata Karena dia tidak mau, King Sui juga tidak memaksanya Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya Semoga kalian semua terhibur Terima kasih, bye-bye